Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, mu'alimin dan mu'alimat Mufid Islamic Academy yang dirahmati Allah Kita akan lanjutkan kembali pembahasan hal-hal yang sunnah di dalam wudhu Yang kalau dikerjakan maka berpahala semakin sempurna ibadah wudhunya Dan bila ditinggalkan secara sengaja maka wudhu tetap sah, hanya saja pahalanya tidak sempurna Sekarang yang ke enam, yaitu dua atau tiga kali dalam berkumur istinsyak, istinsar Serta pembasuhan wajah, tangan, dan kaki Dan maksudnya adalah yang wajib itu hanya satu kali Kalau kita cuci muka, biasanya tiga kali Cuci tangan, cuci kaki, kumur-kumur, istinsyak, istinsar Itu kita kerjakan tiga kali Dengan bahasan lain, mendua kalikan atau meniga kalikan pekerjaan ini Hukumnya adalah sunnah Yang wajib adalah satu kali Kita lihat catatan kaki nomor 26 Di antara para ulama ada yang membuat kaidah jumlah hitungan saat wudhu Apa kaidahnya? Pembasuhan dilakukan minimal satu kali Dan maksimal tiga kali Sedangkan pengusapan Dilakukan maksimal satu kali Demikian pula berkumur, istinsyak, istinsar Serta pembasuhan wajah, tangan, dan kaki Dilakukan minimal satu kali Maksimal tiga kali Ada pun pengusapan kepala, jilbab, sorban, kuf, atau alas kaki Dan perbahan atau pembalut luka Hanya sekali dan tidak lebih Begitu Jadi apa yang sifatnya mencuci atau membasuh Menggunakan air yang banyak Itu adalah minimal satu kali Sunnah dua atau tiga kali Dan maksimal tiga kali Sedangkan yang sifatnya adalah pengusapan Berarti airnya yang sedikit Yang cuma dikenakan sedikit di telapak tangan Maka ini pekerjanya hanya dilakukan satu kali dan tidak lebih Kita baca keterangan disini Ini bisa dilakukan jika lapang Seperti airnya cukup Tidak dingin Kondisi badan normal Dan seterusnya Namun melakukannya lebih dari tiga kali Justru merupakan kesalahan Rasulullah s.a.w. memperagakan wudu Tiga kali, tiga kali di hadapan seorang badui Setelah itu beliau berkata kepadanya Siapa yang menambah bilangannya lebih dari tiga Maka dia justru berbuat celek Melampaui batas Dan zalim Hadith riwut Abu Daud An-Nasai Ibn Majah Ibn Khuzayma Dan dinilai sohih Oleh asyik al-ad-bani Dalam sohih sunan Abi Daud Disini ada catatan penting Di awal penjelasan Dikatakan ini dilakukan jika lapang Seperti airnya cukup Tidak dingin Kondisi badan normal Dan seterusnya Karena air kita cukup Kita disunakan dua Sampai tiga kali Untuk cuci muka Cuci tangan Cuci kaki Kumur-kumur Istinsyak Istinsyak Sedangkan untuk musab kepala Ini cukup satu kali saja Airnya tidak dingin Biasanya kalau airnya sangat dingin Misalnya kita ke daerah pegunungan Sementara kita biasanya Airnya hangat Atau kita Singgah di sebuah negeri yang disana Ternyata sedang musim dingin Dan kita Belum terbiasa menggunakan air yang dingin ini Maka tidak mengapa kita kerjakan Satu kali saja Tapi kalau tidak dingin Misalnya airnya bisa dipanaskan Maka tetap sunnah Dua sampai tiga kali Kondisi badan kita normal Artinya Suhu 25 misalnya Tapi ada orang sedang demam Air normal saja dianggapnya dingin Maka tidak mengapa dia melakukan satu kali saja Tapi kalau kondisi badannya normal Maka disunahkan dua Sampai tiga kan Sunnah yang ketujuh Menggosok Saat membasuh Bukan hanya Sekedar Mengenakan air di kulit Saya pernah peragakan di Pertemuan sebelumnya Yang lebih sunnah itu adalah Digosok Dan bukan cuma sekedar Menari tangannya di bawah Keran Ini berdasarkan riwayat An-Abdillah Ibn Zaid An-Nabiyya S.A.W Utiyah bi thuluthai muddin Min ma Fatawat doa Faja'ala yadlukuh di ra'aihi Dari Abdullah bin Zaid Radiyallahu anhuma Bahwa Nabi S.A.W Pernah dibawakan Dua per tiga mud air Kemudian beliau berwudu Dan menggosok lengannya Beliau itu Menggosok Kedua lengannya Hadith riwayat Ibn Khuzaimah Ibn Hibban Al-Hakim Al-Bayhaqi Dan dinilai sahih Oleh Asyik Shu'aib Al-Arna'ud Yang kedelapan Mendahulukan tangan Dan kaki kanan Saat pembasuhan Aisyah R.A.W Menceritakan Rasulullah S.A.W Suka mendahulukan yang kanan Saat memakai sendal Mengisi rambut Bersuci Termasuk di dalamnya berwudu Dan dalam segala urusan beliau yang baik Berarti kalau kita berwudu Tangan kanan dengan tangan kiri Maka dahulukan Tangan kanan Kaki kanan Kaki kiri Maka dahulukan Kaki kanan Karena Nabi S.A.W Senang mendahulukan yang kanan Saat bersuci Sekarang yang kesembilan Meminimalisir penggunaan air Tapi tetap sempurna wudunya Dibalik Sempurna wudunya Dengan air yang minim Selama masih bisa dihemat Maka jangan boros Begitu Contoh Kita buka keran Keran ini Kalau memang masih bisa sedikit air Kenapa harus banyak Gitu Ya Jadi kalau masih bisa dihemat Maka jangan berbuat boros Ada riwayat dari Anas bin Malik R.A Dia menceritakan Kana Nabi S.A.W Yatawab Dha'u Bilmud Rasulullah S.A.W Dahulu berwudu Hanya dengan satu mud air Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim Abu Dawud An-Nasai At-Tirwidi Ibnu Majah Apa itu satu mud Kata para ulama Satu mud Adalah Satu cakupan Dua telapak tangan Orang dewasa Yang rata-rata Karena ada orang dewasa Yang besar sekali Ada yang kecil sekali Maka ambil yang rata-rata Dua telapak tangan Ditangkupkan Maka ini namanya Satu mud Dan sebanyak itulah Nabi S.A.W Pernah berwudu Jadi wudu itu Tidak mesti Banyak air Teman-teman Nah Jika wudu telah selesai Maka disunnahkan juga Untuk melakukan dua hal Yang pertama adalah Berdoa setelah wudu Berdoa setelah wudu Doanya telah disebutkan Dalam bab rangkaian wudu yang sempurna Sudah berlalu Dan boleh saja Membatasinya pada Syahadat Boleh juga Bagian akhirnya saja Saya ulang Doanya sudah disebutkan Dalam bab rangkaian Wudu yang sempurna Dalam hadith yang memuat Tentang doa setelah wudu Nabi S.A.W Menyebutkan keutamaan Membaca doa tersebut Setelah wudu Kata Nabi Akan dibukakan baginya Delapan pintu surga Dan dipersilakan baginya Untuk masuk dari pintu Mana saja yang dia inginkan Takhrid hadith ini Sama dengan Takhrid hadith doa Setelah wudu Yang kedua Yang juga disunnahkan adalah Salat sunnah setelah wudu Ini sunnah setelah berwudu Rasulullah S.A.W Pernah bercakap dengan Bilal R.A Kata beliau Ya Bilal Hadithni biarja amalin Amiltahu fil Islam Fainni sami'tu daffa Na'alayka Bayna yadaya fil jannah Qal Ma'amiltu amalan Arja'in li Anni lam atatahhar Tahuran Fi sa'ati laylin Au naharin Illa salaitu Bidhalikat uhuri Ma'kutibali An'usalli Wahai Bilal Kata Nabi Coba ceritakan Kepadaku Amalan apa Yang paling Engkau harapkan Pahalanya Yang sudah Kamu amalkan Dalam Islam Aku mendengar Suara sandalmu Di hadapanku Di dalam surga Maka Bilal berkata Tidak ada Amalan utama Yang sudah Aku amalkan Kecuali bahwa Aku Tidak bersuci Pada sebuah Kesempatan Baik di malam hari Maupun di siang hari Melainkan setelahnya Aku sholat Dengan wudhu tersebut Sebanyak kemampuanku Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ini menunjukkan bahwa Setelah seseorang bersuci Disunahkan untuk Sholat Sunnah Wudhu Rasulullah S.A.W. juga bersabda Ma'amin muslimin Ya tawaddu'u Fayuhsini Wudhu'ahu Tumma yakumu Fayusallia Ruk'ataini Muqbilun Alayhima Biqolbihi Wa wajahih Illa Wajabatlahul Jannah Tidaklah seorang Muslim Berwudhu Dengan menyempurnakan Wudhunya Kemudian berdiri Melaksanakan Sholat Dua Ruk'at Dengan mengonsentrasikan Hati dan wajah Kepadanya Melainkan Ia akan masuk Surga Hadith riwayat Muslim Demikian teman-teman Yang berhormati Allah Ada hal-hal yang kita Diwajibkan untuk Mengerjakannya Saat wudhu Dan ada hal-hal yang kita Hanya disunnahkan saja Di antara yang Diwajibkan adalah Mencuci wajah Mencuci kedua tangan Sampai siku Mengusap kepala Termasuk selinga Mencuci kaki Dan ada ikhtilaf Para ulama Dalam masalah Bismillah Berkumur Istinsyak Istinsar Dan juga Tertib dan Mualat Ini ada ikhtilaf Para ulama Dan semampunya Kalau memang Masih bisa dikerjakan Secara berurutan Masih bisa mengerjakan Semua hal-hal yang Meskipun ada ikhtilaf tadi Maka ini Lebih sempurna Dan lebih selamat Untuk Bisa keluar dari Ikhtilaf ulama Ada pun yang sunnah Diantaranya adalah Mencuci kedua telapak tangan Bersiwak Atusikagigi Sungguh-sungguh Dalam istinsyak Menyelanyalah Jenggot yang lebat Saat membasuh wajah Menyelanyalah Jemari tangan dan kaki Saat membasuhnya Dua Atau tiga kali Dalam kumur Istinsyak Istinsar Dan semua Yang sifatnya Pembasuhan Nah Kemudian Menggosok saat Membasuh Bukan cuma sekedar Mengenakan air Mendahulukan yang Bagian kanan Meminimalisir Penggunaan air Dan tetap menjaga Kesempurnaan wudhu Sampai pada Dua sunnah setelah wudhu Yaitu berdoa Dan mengerjakan Sholat sunnah Anda baru hijrah Dan bingung Belajar Islam dari mana Yuk ikut Mia Mufid Islamik Akademi Atau Mia Adalah sebuah program Pembelajaran Islam Melalui pembahasan Kitab-kitab para ulama Yang dibahas Secara terstruktur Dan berjenjang Untuk informasi Lebih lanjut Tentang pendaftaran Teman-teman bisa Mengakses Di media sosial Mufid TV Official Baik yang ada Di Telegram Youtube Instagram Maupun di Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikut Mia Belajar agama Jadi lebih menyenangkan Dan bersumber dari Kitab para ulama Ingin belajar agama Secara bertahap Yuk ikut Mia Belajar secara runut Dari kitab-kitab ulama Bahasan berikutnya Yaitu Pembatal wudhu Ada catatan kaki Nomor 27 Bisa dilihat di Al-Mulakhos al-Fiqhi Halaman 59 Salatul mu'min Halaman 43 Al-Wajiz Halaman 42 Sohi fiqhi sunnah Halaman 127 Dan sifatul wudhu Halaman 6 Disebutkan disini Ada hal-hal yang dapat Membatalkan keabsahan wudhu Artinya Jika seseorang Sudah berwudhu Dengan wudhu Yang memenuhi syarat sahnya Dan mengerjakan seluruh Langkahnya secara sempurna Baik yang wajib Maupun yang sunnah Di dalamnya Lalu ternyata Muncul satu Pembatalnya Maka Wudhunya menjadi Tidak sah Konsekuensinya Bila ia sholat Dengan wudhu Yang sudah Tidak sah tadi Yang sudah batal Maka sholatnya pun Akan menjadi Tidak sah Dan tidak teranggap Kalau ada orang Sholat Dalam keadaan dia tahu Bahwa wudhunya Tidak sah Lalu nekat sholat Maka justru dia Berdosa dengan Apa yang dia kerjakan Pembatal-pembatal Wudhu Di antaranya Satu Keluar sesuatu Dari dua jalan Yaitu kubul Atau kemaluan depan Dan dubur Atau kemaluan belakang Sesuatu yang keluar Dari dua jalan Depan dan belakang ini Mencakup Pertama Veses Atau BAB Dan Air seni Atau BAK Ini semua Membatalkan Wudhu Berdasarkan Ayat yang Mewajibkan Wudhu Sebelum sholat Allah Ta'ala Mengatakan Atau salah seorang Dari kalian Baru kembali Dari tempat Buang air Atau selesai Buang air Maka ini Maka ini menunjukkan Bahwa Feses Atau BAB Dan keluar air seni Atau BAK Bisa Membatalkan Wudhu Yang kedua adalah Angin Buang angin Membatalkan Wudhu Berdasarkan Riwayat berikut Kata Rasulullah Rasulullah Tidak akan Diterima Solat Salah seorang Yang berhadath Sampai Ia berwudhu Terlebih dahulu Maka ada Seorang laki-laki Yang berasal Dari Hatur Maut Bertanya Kepada Abu Hurairah Yang meriwatkan Sabda Nabi tersebut Katanya Apa maksudnya Hadath itu Wahai Abu Hurairah Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Buang angin Lirih Maupun Yang keras Fusa Maupun Durot Hadis ini Riwayat Bukhari Dan Ahmad Kita lihat Catatan Kaki nomor 28 Sebagian orang Mengira bahwa Buang angin Yang membatalkan Wudhu Adalah Yang ada Suara Atau Baunya Saja Sehingga Mereka mengira Kalau tidak ada Suara Tidak ada Bau Maka Itu Tidak Mengapa Dan Solat tetap Sah Mereka Berdalil Dengan Hadith Nabi Sallallahu Sallam Tentang Orang Yang mendapati Sesuatu Di Duburnya Dan Membuatnya Ragu Apakah Solatnya Batal Atau Tidak Kata Nabi Sallallahu Sallam Jangan Ia Batalkan Solatnya Sampai Ia Dengar Suara Atau Cium Bukhari Muslim Mereka Katakan Oh Kalau Begitu Jangan Dibatalkan Kalau Buang Anginnya Tanpa Suara Dan Tanpa Bau Dan Ini adalah Keyakinan Yang Salah Jadi Yang Benar Bagaimana Disebutkan Disini Padahal Suara Dan Bau Yang dimaksud Dalam Hadith Di Atas Adalah Indikator Keyakinan Manusia Tidak Mungkin Menolak Bahwa Dia Mengeluarkan Angin Jika Ada Suara Atau Bau Kalau Ada Suara Atau Bau Dari Duburnya Gak Mungkin Dia Menolak Oh Enggak Saya Enggak Buang Angin Kok Jelas 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 Tadi Ada Bau Atau Terdengar Suara Jadi Yang Dimasukkan Nabi Sallallahu 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 Dalam Hadith Tersebut Adalah Bukan Soal Bersuara Atau Tak Bersuara Lalu Dipahami Kalau Bersuara Itu Batal Kalau Tidak Bersuara Maka Sah Sallallahu Buang Anginnya Tidak Ada Bau Maka Sah Kalau Ada Baunya Baru Batal Bukan Itu Yang Dimaksud Jadi Yang Dimaksud Nabi Sallallahu Sallallahu Disini Adalah Jangan Membatalkan Solat Kecuali Yakin Telah Keluar Angin Baik Bersuara Ataupun Berbau Maupun Tidak Ya Karena Yang Dimaksud Disini Adalah Yakin Dan Biasanya Orang Yakin Itu Kalau Ada Bau Dan Ada Suara Karena Itu Pula Dalam Hadith Abu Yang Disebutkan Di Atas Angin Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Fusa Ada Yang Durot Ada Yang Lirih Dan Ada Yang Keras Begitu Untuk Selanjutnya Tentang Air Mani Dan Wadi Dan Pembatal Pembatal Wudhu Setelahnya Kita Akan Bahas Pada Pertemuan Yang Teratang Demikian Teman Teman Yang Diramati Allah Apa Yang Kita Bisa Bahas Pada Hari Ini Kurang Lebih Nya Kami Mohon Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima